Pendekar-pendekar negeri Thailijili 77 Aneh, dimanakah pernah ku tarik keuntungan darimu? Sahut ayahku, dengan marah-marah gak losam berkata, Habis, dia kan ibu guruku dia lebih tua satu tingkatan daripada aku, inipun apa boleh buat, sebab memang demikian halnya. Tapi sekarang kau berani mengakas sebagai bapaknya, bukankah, bukankah kamu menjadi lebih tua dua tingkat daripada aku? Hektometer, aku gak losam selamanya bersinggah sana di Laut Selatan, di sana, siapa yang tidak memanggi kucuan besar atau kakek moyang. Tapi setiba di Tionggoan, di mana-mana aku selalu lebih rendah satu-dua angkatan daripada orang lain. Sungguh sualan. Maka aku tak mau lagi, ya, tidak mau Cheong Ling memenggadi selincah dan cerdik, bicaranya mencorocos terus, kira menirukan lagu bicara Lem Hai Gaks juga sangat mirip, mau tak mau To'anki merasa geli juga. Lalu Sinon melanjutkan ceritanya, maka ayahku berkata, kau mau atau tidak masa bodoh, yang terang anak darah ini adalah putriku, dengan sendirinya aku adalah bapaknya, kenapa kau bilang aku mengaku-ngaku apa segala rupanya kewalahan berdebat, mendadak gak losam mencari karlu alasan, katanya, sudah tentu kamu cuma mengaku-ngaku saja coba lihat, Sunio begini cantik, sebaliknya kamu sejelek siluman, mana mungkin kamu ini ayahnya yang tulen. Tentu Sunio ku ini putri orang lain dan bukan keturunanmu. Kamu adalah ayah palsu dan bukan ayahnya yang asli sungguh tidak kepalang murka ayahku, ia angkat golaknya terus membacok gak losam. Cepat aku mencegahnya, ayah, orang ini telah menyelamatkan aku dari gangguan orang jahat tadi, harap jangan membunuh dia sekonyong-konyong ayah tambah murka, ia memaki padaku, budak busuk, memangnya sejak dulu aku sudah curiga kamu bukan keturunanku yang sejati, sampai si tolol ini pun berkata demikian, masakah urusan perlu disangsikan lagi? Hektometer, biarlah ku mampuskan dia dulu, habis itu akau ku bunuh dirimu dan kemudian membunuh pula ibumu seperti diketahui ibu Ciong Ling adalah bekas kekasih Toan Cingsan, ayah Toan Ki. Makin besar muka Ciong Ling juga semakin cantik, sehingga sedikit pun tidak mempermuka Ciong Bansiul yang lonjong bagai muka kuda itu, sudah tentu rasa cemburu Ciong Bansiul semakin menjadi-jadi dan pikirannya juga senantiasa diliputi oleh rasa curiga. Begitulah sampai di sini air matu Ciong Ling sendiri pun berlinang-linang dan hampir-hampir menetes. Cepat Toan Ki menghiburnya, jangan khawatir. Aku tahu ayahmu paling takut dini, tidak nanti dia berani membunuh ibumu, Ciong Ling tertawa, tanyanya, eh, dari mana kau tahu karena tertawanya itu, air matanya yang tadinya berlinang-linang di kelopak matu itu lantas meleleh ke pipi. Dahulu waktu aku menyampaikan berita ke rumahmu di Banjiat Kok, dengan mataku sendiri ku saksikan ayahmu sangat penurut pada ibumu, sedikit pun tidak berani membangkang perintahnya, sahut Toan Ki. Ciong Ling menghela nafas dan untuk sekian lamanya diam saja. Kemudian bagaimana kenapa kamu sampai di sini? Tanya Toan Ki. Waktu ku lihat ayah dan muridmu bertempur dan seketika sukar dilarai, maka aku lantas berteriak-teriak, Hai, Gak Losam, kamu tidak boleh mencelakai ayahku lalu aku berseru pula ayah, jangan kau celakai Gak Losam. Dan tanpa memperdulikan bagaimana kesudahan pertarungan mereka itu, segera ku tinggal pergi, ya, ada baiknya juga jalan-jalan keluar untuk menghibur diri, ujar Toan Ki. Sebenarnya aku hendak mencari dirimu, sudah ku cari kian kemari tetap tidak tahu kemana harus mencarimu tutur Ciong Ling. Belum lama ini ku dengar kabar bahwa para ksatria seluruh jagad hendak berkumpul di Siaulim Si, diam-diam ku pikir boleh jadi kau pun akan datang di sana, maka aku lantas berangkat ke Siaulim Pai sini. Tapi aku sendiri bukan kaum ksatria atau orang gagah segala, dengan sendirinya aku tidak berani datang ke Siaulim Si dan terpaksa berkeliaran di lareng gunung sini untuk mencari kabar dirimu pada setiap orang yang ku jumpai. Untung di sini ada sebuah rumah kosong tanpa sungkan aku lantas tinggal di S ini, dan berkat Tuhan Maha Pengasih, akhirnya aku dapat berjumpa denganmu, Tukas Toan Ki dengan pelahan sambil memegang tangan si Nona yang masih terharu, terutama mengingat si Nona yang masih muda belia itu telah terlunta-lunta dirantau dan tentu tidak sedikit mengalami penderitaan hidup. Hal ini menandakan betapa cinta si Nona kepadanya. Kau sendiri kenapa bisa berada di sini tanya Ciong Ling sambil duduk di tepi tempat tidur. Ya, aku justru ingin tanya padamu mengapa aku bisa berada di sini sahuto anki dengan matlah, terbelalak. Aku cuma ingat diserang oleh seorang hwasyo jahat, dadaku kena tikaman hawa pikirnya yang tak berwujud sehingga terluka. Parah, tapi apa yang terjadi selanjutnya aku sendiri pun tidak tahu. Ini benar-benar sangat aneh, kata Ciong Ling sambil berkerut kening. Kemarin sore, waktu ku pergi mencari sayur di kebun dan kembalinya selagi hendak mengolah sayur itu di dapur, tiba-tiba ku dengar di dalam kamar ada suara orang merintih. Aku kaget, dengan membawa bando, pisau perajang sayur, aku masuk ke dalam kamar. Kulihat di atas tempat tidurku ada orang. Ku tegur beberapa kali, tapi tiada jawaban, ku kira pasti orang jahat yang hendak mengganggu aku, maka dengan mengangkat bendo segera hendak ku bacok orang yang rebah di tempat tidurku itu. Wah, untung juga engkau rebah dengan telentang sehingga sebelum batok kepalamu pecah oleh senjataku keburu aku sudah mengenali mukamu. Berkata sampai di sini si nona tepuk-tepuk dada sendiri dengan pelahan, suatu tanda haktinya masih berdebar-debar bila teringat kepada kejadian berbahaya waktu itu. To'an Ki sendiri menduga mungkin tempat ia rebah sekarang terletak tidak jauh dari Siolim Si. Maka sesudah dirinya terluka parah, lalu ada orang menolongnya dan dibawa ke kini. Kemudian aku memanggilmu, tapi engkau merintih-rintih saja dan tidak guberis padaku, tutur Ciong Ling pula. Waktu kurabah jidatmu, weha, panasnya bukan main. Kulihat bajumu penuh darah, maka ku tahu engkau terluka. Waktu ku buka bajumu untuk periksa lukamu, ternyata sudah diperban dengan baik dan rapi. Ku kuatir mengganggu lukamu itu, maka tidak berani ku buka perbannya. Aku menunggu lagi sampai lama sekali dan engkau belum sadar juga. Ai, aku merasa gerang dan kuatir pula dan tidak tahu kera bagaimana harus berbuat. Maaf, aku telah membuatmu ikut berkuatir, sungguh aku merasa tidak enak, ujar To'an Ki. Sekonyong-konyong Ciong Ling menarik muka masam, katanya, Huh, engkau bukan manusia baik-baik, peahu begitu, tentu sejak dulu aku tidak mau pikirkan dirimu. Dari sekarang juga aku tak mau peduli padamu lagi, apakah engkau akan hidup atau mati, pandai kata aku tak peduli. Eh, ada apa? Kenapa mendadak marah? Tanya To'an Ki dengan heran. Hektometer, kau tahu sendiri kenapa malah tanya padaku sahut Ciong Liok dengan mendengus dan mensibir. Ai, aku benar, benar tidak tahu, kata To'an Ki cepat. Oh, nonaku yang baik, adikku yang manis, harap katakanlah apa sebabnya Cih, siapa nonamu, siapa adikmu omel Ciong Ling apa yang kau katakan dalam mimpi tentu kau tahu sendiri, kenapa malah tanya padaku? Sungguh tidak genah, apa sih yang ku katakan dalam mimpi tanya To'an Ki dengan gugup, itu ku ucapkan dalam keadaan tak sadar dan tidak boleh dianggap betul-betul. Oh ya, aku menjadi ingat. Pasti dalam mimpi aku berjumpa denganmu, saking girangnya kata-kataku menjadi agak kasar sehingga membuat marah padamu, mendadak Cing Ling termangu-mangu dan mencucurkan air mata, katanya, sampai saat ini engkau masih mau mendusai aku, Sebenarnya dalam mimpi engkau bertemu dengan siapa sesudah terluka aku lantas, teka sadarkan diri lagi, maka aku benar-benar tidak tahu apa yang ku katakan waktu mengigau, sahut To'an Ki. Siapa itu Nona Ong? Nona Ong itu siapa seru Cing Ling mendadak dengan suara keras. Mengapa waktu tak sadarkan diri selalu kau sebut namanya? To'an Ki menjadi pedis sahutnya, jadi aku menyebut-nyebut nama Nona Ong mengapa tidak? Dalam keadaan tak indar saja kau sebut namanya, apalagi sekarang, tentu sekarang kau pun terkenang padanya, kata Cing Ling. Baiklah, boleh kau panggil kau punya Nona Ong untuk melayanimu saja, aku tak mau peduli lagi, To'an Ki menghela nafas, sahutnya, tapi dalam hati Nona Ong justru tidak pernah terdapat orang macam diriku, biarpun aku merindukan dia juga tiada gunanya, sebab apa tanya Cing Ling. Dia cuma suka kepada biaukonya, terhadap diriku dia itu acuh tak acuh, sahut To'an Ki. Cing Ling berubah girang, katanya, oh, terima kasih kepada langit dan bumi, ternyata orang jahat telah mendapatkan ganjaran setimpal, aku orang jahat, maksudmu tanya To'an Ki. Habis, muridmu gak losam adalah satu di antara suoke, muridmu saja sejahat itu, apalagi gurunya, sudah tentu jahatnya tiada takaran, kata Cing Ling. Dan bagaimana dengan sang ibu gurunya To'an Ki menambahkan dengan tertawa. Cis semprot Ciong Ling dengan wajah marah jengah, tapi sedap dalam hati. Ia lantas berlari-lari ke dapur. Tidak lama kemudianlah kemudian membawa semangku kuah, katanya, kuah ini sudah kusiapkan sejak tadi, hanya menunggu engkau sadar kembali, oh, banyak terima kasih, kata To'an Ki. Dan ketika melihat si nona sudah dekat, segera ia bermaksud bangun untuk menerima kuah itu, tapi lukannya lantas kesakitan sehingga menjerit tertahan. Jangan bangun, biar aku menyuapmu, kakek mo yang si jahat, seru Ciong Ling. Kakek mo yang si jahat apa maksudmu tanya To'an Ki. Habis, engkau kan guru si durjana maha jahat itu, bukankah engkau adalah kakek mo yang si jahat dan kau sendiri. Tapi Ciong Ling lantas menyiduk satu sendok kuah yang masih panas-panas itu, katanya dengan pura-pura marah, kau berani sembarangan omong, apa minta disuap dengan kuah panas ini To'an Ki menjulurkan lidah dan berkata, wah, ampun. Nenek mo yang si jahat benar-benar lihai, maha jahat Ciong Ling mengikik tawa sehingga kuah di dalam sendok hampir-hampir tersiram ke atas badan To'an Ki, cepat ia tenangkan diri. Ia coba dulu suhu kuah itu dan ternyata sudah agak dingin lalu ia suapi To'an Ki. Sesudah minum beberapa sendok kuah yang disuapkan Ciong Ling itu, dari jarak dekat dapatlah To'an Ki melihat muka Ciong Ling yang manis di atas bibirnya ada beberapa butir keringat yang lembut. Tak kala itu adalah musim panas baju yang dipakai Ciong Ling tipis dan cekak sehingga tangannya kelihayan putih bersih laksana salju. Seketika hati To'an KL terguncang, entah mengapa tiba-tiba teringat olehnya, alangkah bahagianya aku jika yang menyuapi aku sekarang ini adalah nona ong, biarpun yang disuapkan padaku ini adalah barang busuk atau racun juga aku bersedia mati dengan rela, melihat To'an Ki termangu-mangu memandang padanya, sudah tentu sekali-kali Ciong Ling tidak menyangka kalau saat itu yang dipikirkan pemuda itu ada yah gadis lain. Maka dengan tersenyum Ciong Ling bertanya, apa yang kau lihat? Baru saja To'an Ki hendak menjawab, tiba-tiba terdengar suara berkeriuknya pintu didorong orang, menyusul terdengar suara seorang wanita muda sedang berkata, Bolehlah kita mengasuh sebentar di sini, lalu suara seorang lelaki menjawab, baiklah, tentu engkau masih sangat lelah, sungguh aku, aku merasa tidak enak, ah, omong kosong semprot si wanita. Dari suara kedua orang itu dapat dikenali To'an Ki sebagai suara Aci dan Go'an Chi, sekarang dia sudah tahu Aci adalah anak tidak sah dari ayahnya jadi terhitung saudara satu ayah lain ibu dengan dirinya. Diketahuinya adik perempuan itu sejak kecil sudah berguru pada Sing Sook Lokowai sehingga tingkah lakunya juga ketularan sifat liar dan jahat si iblis tua itu, bahkan Leng Jianli, si tukang pancing, itu tokoh dari Tai Li justru binasa oleh karena merasa terhina oleh nona natal itu. To'an Ki sendiri sangat akrab dengan Sam Kong dan Sun, tiga tokoh dan empat jago, dari Tai Li itu, bila teringat pada kematian Leng Jianli sungguh ia tidak suka bertemu dengan adik perempuannya yang terlalu nakal dan binal itu. Apalagi kemarin ia sendiri telah membantu Xiao Hang dan bermusuhan dengan Go'an Chi. Jika sekarang kepergok pula selagor dia sendiri terluka bukan mustahil jiwanya akan sukar diselamatkan lagi. Karena itu cepat ia memberi tanda dengan jari di depan mulut agar Ciong Ling jangan bersuara. Si nona paham maksud To'an Ki, ia mengangguk sambil memegang semangkuk kuah dan tidak berani ditaruh di atas meja sebab khawatir akan menerbitkan suara. Kemudian terdengar Aci sedang berteriak-teriak di luar. Hai, apakah di dalam orang? Ciong Ling memandang To'an Ki dan tidak menjawab pertanyaan ACL itu. Pikirnya, nona di luar itu besar kemungkinan adalah nona ong dan si lelaki adalah piyoko nona ong. Makanya kokandaki tidak ingin bertemu dengan si dia. Sebenarnya Ciong Ling sangat ingin tahu betapa cantik moleknya nona ong itu sehingga dapat membuat kandaki sedemikian kesem-sem. Tapi ia tidak berani keluar, ia pikir kalau sampai kokandaki bertemu dengan si dia, wah, tentu akan runyam malah, maka lebih baik tinggal diam saja. Jika tidak mendadak penyahutnya orang mungkin nona ong itu akan pergi dengan sendirinya bersama piyokonya. Dalam pada itu terdengar Aci lagi berteriak-teriak pula di luar. Hai, apakah penghuni rumah ini sudah mampus semua, kenapa tiada seorang pun yang keluar? Kalau tetap tak keluar, biar nona bumi hanguskan rumah gubukmu ini wah, galak benar nona ong ini demikian Ciong Ling membatin. Tiba-tiba terdengar suara Go Anci, SSST, jangan bersuara, ada orang datang siapa? Apa orang Kaipang? Tanya Aci. Ada empat atau lima orang, boleh jadi orang-orang Kaipang, arah yang marka tujuh adalah sini, sahut Go Anci. Para tiang lo Kaipang itu sudah timbul maksud hianat padamu, jika kita kepergok mereka tentu bisa celaka, ujar Aci. Habis bagaimana baiknya tanya Go Anci dengan khawatir. Kita sembunyi saja di dalam kamar, engkau terluka parah, tidak mungkin melawan mereka, kata Aci. Diam-diam To Anci mengeluh demi mendengar Aci dan Go Anci hendak sembunyi di dalam kamar. Walaupun dirinya tidak suka kepada adik perempuan diri itu, tapi tidak menjadi asal kalau kepergok. Hanya watak Pang Chu Kaipang itu sangat eksentrik, aneh luar biasa, kalau dipergoki tentu bisa celaka. Maka cepat To Anci memberi syarat kepada Ciong Ling agar anak darah itu lekas berusaha menghindari. Namun di rumah gubuk yang sempit itu kemana dapat menghindar. Asal Aci dan Go Anci melangkah masuk tentu akan segera dilihatnya. Selagi Ciong Ling celingukan dengan bingung, sementara itu suara tindakan kedua orang di luar itu terdengar sedang mendekati kamar. Terpaksa ia berbisik, sembunyi di kolong ranjang. Apa yang dikatakan ranjang itu sebenarnya adalah balai-balai buatan dari pasangan batu yang serba guna. Pada musim dingin kolong balai-balai itu dapat digunakan sebagai anglo atau tungku pemanas badan dengan membakar api di bawahnya. Dan karena sekarang adalah musim panas, dengan sendirinya kolong balai-balai itu kosong, penuh hangus bekas bakaran. Maka begitu To Anci menyusup ke dalam, seketika hidungnya banyak menghirup debu hangus sehingga hampir saja bersin, untung dia lantas pancet hidung sendiri dan tidak jadi mengeluarkan suara. Ciong Ling meringkuk di sebelah To Anci, waktu ia mengintip keluar sana, dilihatnya sepasang kaki kecil bersepatu sulam telah melangkah masuk ke dalam kamar, nyata itulah kaki kaum wanita. Sebaliknya lantas terdengar si lelaki sedang berkata, Pak I, terpaksa aku mesti digendong kian kemari olehmu, sungguh aku terlalu merendahkan keagungan nona, kita senasib, yang satu buta dan yang lain pincang, ini namanya gotong royong bersatu hati, sahut si wanita muda. Ciong Ling menjadi heran, katanya di dalam hati, Oh, jadi nona ong itu adalah orang buta, dia mengendong piawokonya, maka aku tidak melihat kaki lelaki itu, dalam pada itu Aci telah menaruh Go Anci di atas balai-balai, lalu terdengar Go Anci berkata, Hi, tempat ini baru saja direbai orang, di kolong selimut ini pun masih hangat-hangat, pada saat itulah tiba-tiba terdengar mara gadubrakan, pintu didobrak orang sehingga terpentang, beberapa orang menerjang ke dalam. Seorang di antaranya lantas berkata dengan kasar, Ong Pangcu urusan Kai Pang kita belum selesai, kenapa kau tinggal pergi begitu saja, apa maksudmu sebenarnya itulah Song Tiang Lo. Dia membawa dua murid Kai Pang berkantong tujuh dan dua orang berkantong enam datang mencari Ye U Go Anci alias Song Sing Tian, Seng Pangcu. Kiranya sesudah Siowan San ayah dan anak menguber Bu Yungbok ke dalam Siow Lim Si dan disusul para padri dan ksatria Tio Agoan, tinggal orang-orang Kai Pang yang merasa kehilangan pamer habis-habisan, kalau mereka tidak lekas-lekas berdaya, mungkin kedudukan Kai Pang sebagai organisasi terbesar di dunia perselatan akan susah dipertahankan lagi. Karena merasa percocokan antara Siowan San dan Bu Yungbok itu tiada sangkut pautnya dengan Kai Pang, maka para pengamis itu tidak ingin ikut campur, yang mereka pikirkan adalah perlu mengangkat seorang Pangcu baru yang bijaksana bagi perkembangan Kai Pang mereka yang jaya. Tapi waktu mereka mencari Ong Sing Tian, ternyata Seng Pangcu sudah menghilang entah kemana. Padahal untuk bisa mengangkat Pangcu baru diperlukan hadirnya Pangcu lama. Karena itu para pengamis lantas mencari Seng Pangcu, mereka menduga Ong Sing Tian tidak pergi jauh karena kedua kakinya sudah patah. Malahan kemudian diketahui pula bahwa Aci juga menghilang, maka para pengamis menduga Nona itu pasti kabur bersama Ong Sing Tian. Seng Tiang Lo sendiri memimpin empat murid Kai Pang dan mencari di sebelah tenggara Siow Lim San, dari jauh dilihatnya baju warna ungu menyelingap ke dalam sebuah rumah petani, ia kenal Aci memakai pakaian ungu, tertampak pula gadis itu mengendong orang yang mirip Ong Sing Tian, maka cepat ia memburu tiba dan menerjang ke dalam kamar rumah petani itu. Betul juga lantas dilihatnya Aci dan Ong Sing Tian duduk di atas balal-balai. Dengan suara dingin Aci lantas menyemprot, Song Tiang Lo, jika kamu masih menyebut dia sebagai Pangcu, mengapa kamu gembar-gembur pakaruan sama sekali tidak pakai peraturan kera ketemu dengan Pangcu kalian Song Tiang Lo milangak, lah pikir benar juga ucapan si Nona maka katanya, Pangcu, saudara-saudara kita masih berada di Siow Lim San, apa yang harus kami lakukan selanjutnya harap Pangcu memberle petunjuk, apakah kalian masih menganggap aku sebagai Pangcu? Go Anci menegas, kamu minta aku kembali ke sana, maksud kalian hanya ingin membinasakan aku bukan? Tidak, aku tak mau ke sana segera. Song Tiang Lo memberi tanda kepada keempat anggota Kaipang, lekas pergi menyampaikan berita bahwa Pangcu berada di sini, keempat orang itu mengiakan. Dan baru saja mereka hendak melangkah pergi, mendadak Aciin membentak, turun tangan kontan sebelah tangan Go Anci menghantam ke depan. Seketika Ciong Ling dan To Anci yang sembunyi di kolong balai-balai itu merasa hawa dingin menusuk tulang, keempat, anggota Kaipang tahu-tahu menggeletak di lantai tanpa bersuara sedikitpun, terang sudah mati. Kaget dan gusar pula Song Tiang Lo, sambil siap-siaga ia berkata, Ter, terhadap saudara sendiri Ken, kenapa kau turun tangan sekeji ini bunuh dia sekalian seru Aci mendadak. Tanpa ayah lagi kembali Go Anci menghantam. Ketika Song Tiang Lo menangkis, belak, kontan tubuh pengemis tua itu mencelat dan terguling-guling keluar pintu. Aci tertawa senang, katanya, Ong Kong Cu, orang itu pasti akan mampus juga, Eh, kau lapar tidak? Marilah kita mencari sedikit makanan, segera ia menggendong Go Anci ke dapur, ia ambil santapan yang sudah disiapkan oleh Ciong Ling ta di keruangan tamu, lalu dimakan bersama Go Anci. Kedua orang itu benar-benar tidak tahu aturan, masakah daharan kita disikat begitu saja tanpa permisi, bisik Ciong Ling di tepi peling atau Anci. Mereka sangat kejam, sekali serang tentu membunuh orang, sebentar lagi tentu mereka juga akan kesini, mumpung mereka sedang makan minum lebih baik kita mengeluyur pergi dari pintu belakang saja, ujar To Anci dengan suara perlahan. Ciong Ling memang tidak ingin melihat pertemuan antara To Anci dengan Nona Ong, sudah tentu ajakan To Anci sangat kebetulan baginya. Maka dengan perlahan mereka lantas merangkap keluar dari kolong balai-balai. Melihat muka To Anci penuh hangus sehingga sangat lucu kelihatannya, hampir saja Ciong Ling menghikik geli, cepat ia dekat mulut sendiri. Sesudah keluar pintu kamar dan menyusur ke ruang dapur baru saja mereka hendak melangkah keluar pintu belakang. Selaka tiga belas, rasa terkili-kili di hidung To Anci yang tertahan sejak tadi tak bisa dikuasai lagi. Hachihimia bersin dengan keras. Keruan Ciong Ling mendongkol, dalam pada itu terdengar suara gaduh belakang di ruangan depan tadi, terang suara bersin To Anci telah didengar Hachih. Ciong Ling menjadi gugup, ia lihat tadi tiada yang dapat dibuat sembunyi, hanya di belakang dapur itu ada sebuah gudang kayu bakar. Tanpa pikir lagi ia tarik To Anci dan menyusup ke tengah onguk jerami yang tertimbun dalam gudang itu. Dalam pada itu terdengar Hachih sedang bertanya kepada Go Anci, Hi, seperti ada orang memanggil aku? Kukira di sini pasti ada orang, ah, besar kemungkinan ada petani di sini, tak perlu digubris, ujar Go Anci. Masakah tali digubris? Engkau terlalu gegabah, kelak engkau pasti akan rugi sendiri, kata Aci. SST, jangan bersuara karena matanya buta, dengan sendirinya telinganya menjadi jauh lebih tajam dan pada orang biasa, samar-samar ia dengar ada suara kresek-kresek di gudang kayu, maka ia lantas berbisik, di tengah onguk rumput ada orang sesudah menyusup ke dalam onguk jerami, mestinya Ciong Ling dan To Anci tidak berani bersuara atau bergerak sedikitpun. Tapi mendadak Ciong Ling merasa mukanya ketetesan cairan, waktu ia raba dan dicium, ia ngendus bawa nyir darah keruan ia terkejut dan bertanya, Hi, Lu, Lu kamu kambuh lagi SSST, jangan bersuara bisik To Anci. Tapi karena ucapan Ciong Ling itu, suaranya segera didengar oleh Aci. Ia menjawab Go Anci dan memberi tanda ke arah gudang kayu. Segera Go Anci menghantam ke sana. Berak, papan pintu pecah berantakan dan bertebaran bersama jerami. Selagi Go Anci hendak menghantam pula, cepat Ciong Ling berseru, jangan memukul lagi, kami akan keluar lalu ia memayang To Anci dan merangkak keluar dari tempat sembunyi mereka. Rupanya luka To Anci yang ditikam oleh HWM itu tak berwujud serangan Cimoki itu menjadi pecah lagi setelah banyak bergerak karena diseret sembunyi ke sini dan ke sana oleh Ciong Ling sehingga darah mengucur lagi. Waktu dia merangkak keluar dari ongkok jerami, sementara itu badannya sudah berlepotan darah tercampur hangus, kotoran jerami dan lain-lain sehingga tak keruan macamnya. Hi, kenapa ada suara seorang nona cilik demikian tanya Aci kepada Go Anci. Ya, seorang lelaki dan seorang nona cilik bersembunyi di tengah ongkok jerami, badan mereka berlepotan darah, kedua matu darah cilik yang berkilat-kilat itu sedang memandang dirimu, sahut Go Anci. Sejak Aci buta, ia paling sirik, bila ada orang menyebut tentang mata. Sekarang Go Anci tidak cuma bilang matu saja, bahkan mengatakan matu yang berkilat-kilat, hal ini semakin menyinggung perasaannya. Maka tanyanya segera, berkilat-kilat bagaimana? Apakah matanya sangat celi dan indah Go Anci tidak tahu Aci sangat marah? Maka jawabnya, pakaian darah silik itu sangat kotor, tentu dia anak petani di sini. Hanya matanya memang sangat celi dan hitam mengkilat, keruan Aci tambah murka, sekonyong-konyong timbul semacam pikirannya yang keji, katanya segera, Ong Kong Cu, kenapa engkau tidak mencukil matanya yang indah itu? Go Anci terperanjat, tanyanya, tanpa sebab mengapa mencukil matanya sesudah sekian lamanya berada bersama, Aci kenal perangai Go Anci yang suka sembarangan membuat susah orang lain. Segera ia berkata pula, mataku sudah dibutakan ting lokoai, maka boleh kau cukil matu nona cilik itu untuk dipasangkan padaku agar aku dapat melihat lagi, bukankah kera demikian sangat baik? Tapi Go Anci menjadi khawatir pikirnya, jika kau dapat melihat lagi sehingga tahu mukaku yang buruk seperti esiluman ini, tentu engkau tak mau guberis lagi padaku dan boleh jadi engkau akan mengenli pula mukaku yang asli dan mengataui aku ini si badut kepala besi, segala Ong Sing Tian, ketua Kek Lok Pai dan apalagi tidak lain hanya dusa belaka, maka pasti engkau akan putuskan hubungan dengan aku seketika. Wah, permintaanmu ini sekali-kali tak boleh terjadi, karena itu, lalu jawabnya, jika aku dapat menyembuhkan matamu ini biarpun aku harus hancur lebur juga aku rela tapi, tapi rasanya tidak dapat lagi walaupun Aci juga tahu tidak dapat mencukil matu orang lain untuk menggantikan matu sendiri yang buta, tapi sejak dia buta sungguh rasa dendamnya tak kepalang, kalau bila ia ingin setiap manusia di jagad ini juga dibuat buta semua, dengan demikian barulah ia merasa puas. Maka katanya, engkau bolu mencoba dari mana kau tahu tidak dapat. Ayo, lekas lakukan cukil dulu matanya itu memangnya Go Anci sudah berada di gendongannya, maka Aci lantas melangkah ke arah To Anci dan Ciong Ling. Dalam pada itu Ciong Ling menjadi ketakutan demi mendengar tanya jawab Aci dan Go Anci tadi, maka sebelum Aci mendekat lebih dulu ia sudah angkat langkah seribu alias lari. Dasar gerak gerik Ciong Ling memang lincah dan gesit. Dalam keadaan takut larinya menjadi lebih cepat lagi maka dalam sekejap sajalah sudah lari beberapa puluh meter jauhnya. Aci sandiri buta, menggendong Go Anci pula, dengan sendirinya susah mengejar Ciong Ling. Maka Waklu mendengar suara lari Ciong Ling yang sudah menjauh itu, la tahu tak dapat menyusulnya segaralah berhenti dan berkata, jika anak darah itu lari boleh bunuh saja yang lelaki Ciong Ling terperanjat ketika dari jauh mendengar ucapan Aci itu, segera ia berhenti lari dan putar balik, la lihat To Anci menggeletak di tanah dan banyak mengucurkan darah, bentaknya segera, anak buta kau berani mencelakai dia sekarang dia sudah berhadapan dengan Aci dan dapat melihat jelas mukanya, ia lihat si nona ong memang sangat cantik, sungguh sukar dipercaya bahwa hatinya ternyata begitu kejam. Tutup dia punya hiatol tiba-tiba Aci berseru pula. Walaupun Go Anci sebenarnya tidak mau, tapi selama ini ia tidak berani membangkang perintah Aci, dahulu waktu di negeri Liao begitu, sekarang sesudah jadi Pang Chu Kai Pang juga tetap demikian. Maka demi mendengar perintah Aci, seketika ia menutup ke depan, krip kontan Ciong Ling tertutup roboh. Nona ong jangan mencelakai dia seru Ciong Ling. Dia, dia selalu terkenang padamu dalam mimpi pun selalu menyebut namamu, dia benar-benar sangat cinta padamu, heh, apa katamu? Nona ong tanya Aci dengan heran. Apa engkau bu? Bukan Nona ong Ciong Ling menegas. Habis siapa engkau Aci tersenyum, katanya, meski ong Kong Chu ini adalah orangku sendiri, tapi aku sendiri bukan si ong boleh juga. Asal dia selalu menurut pada perintahku dan tidak boleh membangkang sedikitpun, hati Go Anci berdebar demi mendengar ucapan Aci yang seakan-akan memberi bayangan bila dirinya senantiasa menurut kemauan si Nona, maka ada kemungkinan si Nona akan mau menjadi istrinya. Seketika Go Anci merasa tenggorokannya seperti tersumbat, hendak bicara, tapi berat sekali rasanya. Kemudian Aci menurunkan Go Anci dan membiarkannya duduk bersandarkan pohon, lalu katanya, nah, lekas mencukil mace anak darah itu dalam keadaan kesemsem, tanpa pikir lagi Go Anci mengiakan, ia mengulur sebelah tangannya dan mencengkram kuduk Ciong Ling. Karuan Ciong Ling ketakutan dan berteriak-teriak, jangan mencukil mataku, jangan saat itu To Anci dalam keadaan sadar tak sadar, tapi ia pun lau kedua orang itu hendak mencukil biji metu Ciong Ling untuk menggantikan metu Aci yang sudah buta itu, ia pun tahu tadi Ciong Ling sebenarnya dapat melarikan diri, tapi demi untuk menolong dia, si Nona lari balik hingga tertangkap. Maka dengan sekuatnya To Anci coba berkata, leh, lebih baik kalian mencukil biji mataku saja. Kita, kita adalah orang sekeluarga, tentu, tentu akan lebih cocok. Aci tidak paham apa yang dikatakan To Anci tentang orang sekeluarga, tetap mendesak Go Anci, ayo, kenapa tidak lekas turun tangan, ya, sahut Go Anci dan segera ia seret Ciong Ling lebih dekat, sekali ia puntir kepala Ciong Ling ke atas, lalu dengan jari kanan hendak mencolok metu kiri S Inona. Untung pada saat itu keburu ada suara bentakan seorang perempuan, hai, apa yang sedang kalian lakukan di S itu? Go Anci tertegun, cepat ia menoles seketik air mukanya berubah, ternyata di bawah pohon, di tepi parit pegunungan sana berdiri dua orang lelaki dan empat wanita. Kedua orang lelaki itu adalah Siau Hong dan Hai Tiok, sedang keempat orang wanita adalah Bwe Kiam dan kawan-kawannya. Sekilas Siau Hong, sudah lihat To Anci menggelepak di S itu, cepat ia melompat maju dan membangunkan To Anci. Katanya dengan berkerut kening, lukanya pecah lagi dan mengeluarkan darah sebanyak ini segera sebelah kakinya berlutut dan menyandarkan tubuh To Anci pada pahanya, lalu diperiksanya luka saudara angkat itu. Sementara itu Hai Tiok juga sudah mendekatinya. Katanya setelah melihat luka To Anci itu, To Ako jangan kuatilir ku punya kilucoan hemcoawan ini sangat manjur sekali bagi luka. Demikian segera ia menutup beberapa hia itu di sekitar luka To Anci itu untuk menghentikan darah yang masih mengucur itu lalu dijejalkan sebutir ku coan hemcoawan ke mulut To Anci. Wajah To Anci yang pucat pasi itu menampilkan senyuman lega, katanya, To Ako, Jiko, lekas, lekas cegah mereka yang hendak men, mencukil metu nona ciong itu, serentak Siau Hong de Ahai Tiok lantas memandang ke arah Go Anci. Dalam gugupnya cepat Go Anci melepaskan cengkaramannya atas diri Ciong Ling, sedangkan Aci lantas mengenali suara Siau Hong, katanya segera Cihu, apa pesan Nciku sebelum ajalnya? Sesudah kau pukul mati dia, sekarang engkau melupakan pula segala pesannya padamu. Mendengar nona cilik itu menyinggung acu kembali Siau Hong berduka dan medongkol pula maka ia hanya mendengus sekali dan tidak menjawab. Aci berkata pula, engkau tidak menjaga diriku dengan baik dan tidak pusing pula ketika mataku dibutakan oleh Ting Lokai. Cihu, setiap orang sama yang ngatakan engkau adalah ksatria nomor satu di zaman ini tapi engkau tidak mampu melindungi keselamatan adik iparmu sendiri. Apa barangkali engkau tidak punya kepandayan? Hektometer, padahal Ting Lokai sudah terang bukan tandinganmu, soalnya engkau tidak mau menjaga dan memela diriku, kau sendiri mengeluyur pergi secara mendadak dan tanpa pamit, dari mana aku dapat mencari dirimu sahut Siau Hong. Namun, namun matamu buta, hal ini memang, memang salahku yang kurang sempumah menjaga keselamatanmu, semula sebenarnya Siau Hong sangat marah ketika melihat Aci bikin gara-gara lagi dengan menyuruh Go Anci mencukil mata orang lain. Tapi sekarang dia lantas teringat pesan Aci pada malam yang gelap gulita dengan hujan badai di atas jembatan batu itu Aci kena wantamannya. Lalu memberi pesan terakhir dalam pelukannya agar selunjutnya suka menjaga adik perempuannya, yaitu Aci. Untuk itu Siau Hong sendiri pernah berjanji jangankan cuma satu permintaan, biarpun seratus atau seribu permintaan juga akan dituruti. Tapi akhirnya Aci tersesat ke jalan yang jahat, matanya buta pula, untuk ini terang dirinya harus bertanggung jawab karena kurang sempurna mengawasi anak darah cilik itu. Berpikir sampai di sini, perasaan Siau Hong menjadi pedih, sorot matanya penuh menunjuk kehalusan budi. Walaupun Aci tidak dapat melihat air muka Siau Hong, cukup lama dia tinggal bersama Seng Chiu, maka ia cukup kenal watak Siau Hong, asal dirinya menyinggung tentang Aci, itu berarti obat yang paling mengujarap, biar urusan maha besar apapun juga pasti akan diterima Siau Hong. Dan karena benci pada Siong Ling yang telah menyebutnya anak buta diam-diam ia bersumpah akan membuat Siong Ling juga merasa bagaimana rasanya orang buta. Maka, sesuih menghela nafas, lalu ia berkata kepada Siau Hong, Cihu mataku buta, segala apa tak bisa kulihat lagi lebih baik aku mati saja, kau boleh ikut ayahmu pulang ke Taili saja, ujar Siau Hong. Betapa bahaganya hidup dalam Isana Raja Taili sana, sekali kamu bersuara akan mendapat jawaban orang banyak, biarpun matamu buta tapi kamu akan dilayani dayang-dayang yang tak terhitung banyaknya, tentu kamu takkan susah, ibuku bukan istri pangeran yang sah. Bila aku tinggal di Taili sana, kalau sampai terjadi percepcokan antar anggota keluarga, sedangkan mataku sedabuta, aku pasti akan dibunuh orang, kata Aci. Benar juga pikir Siau Hong akan alasan Aci. Maka jawabnya, jika begitu boleh kau ikut aku pulang ke Lemhin, akanku suruh orang nilayanimu dengan baik supaya bayas hidup dengan tentram dan senang, jauh lebih enak daripada terlunta-lunta di dunia kangong, pulang kembali ke istanyamu Aci menegas. Aduh mat, sedangkan dahulu waktu mataku tidak buta hidupku di sana pun terasa sebat, apalagi sekarang, kau pun tidak sama seperti Ong Pangcu N.I. yang segala apa selalu menurut padaku. Maka aku lebih suka hidup terlunta-lunta di kangong secara bebas, Siau Hong coba memandang sekejap pada Go Anci pikirnya, urusan begini memang aku tidak dapat melarang dia. Tampaknya Aci sudah menyukai Pangcu Kai Pang ini, karena itu mendadak rasa bencinya pada Go Anci bertambah satu lapis lagi, segera ia tanya kepada Aci, saudara Ong ini sebenarnya dari mana asal-usulnya? Apa sudah pernah kau tanya dia? Sudah tentu aku pernah tanya dia, sahup Aci. Cuma asal-usul seseorang juga tidak selalu dapat dipercaya. Misalnya Cihu sendiri dahulu waktu engkau masih menjabat. Pangcu Kai Pang apakah engkau pernah bilang kepada orang lain bahwa engkau adalah keturunan Cidan Siau Hong menjadi kurang senang karena setiap kata Aci itu selai uberduri. Maka ia hanya mendengus sekali dan tidak bicara lagi. Dalam hati ia tak bisa ambil keputusan apa mesti membiarkan Aci ikut pergi bersama Ong Sing Tian atau tidak. Tapi Aci lantas berkata, Cihu, engkau takkan mempedulikan aku lagi, ya? Habis apapula kehendakmu sahut Siau Hong sambil berkerut kening. Soalnya sangat mudah sekali, Ujar Aci ku minta engkau mencukilkan biji matu nona cilik itu dan dipasangkan pada mataku, sesudah merande sejenak, lalu ia menyambungkulah, Ong Pangcu sudah menyanggupi melakukan hal itu bagiku bila engkau tidak datang dan menjegahnya, tentu sejak tadi urusan sudah beres. Ya, boleh juga engkau yang melakukannya bagiku. Cihu, aku sangat ingin tahu apakah engkau lebih baik padaku atau Ong Pangcu lebih baik padaku. Dahulu engkau menghantam patah tulang rusukku, lalu kau bawa aku jauh ke timur laut sehingga kesehatanku semibuh kembali, tak kala itu betapa baiknya engkau padaku, apa yang kumaukan tentu kau lakukan. Kita berdua tinggal dalam satu kemah, tanpa pikirkan siang atau malam senantiasa kau pondong tubuhku. Cihu, apakah engkau sudah melupakan semua itu mendengar urayan Aci itu, seketika Matu Go Anci menyorotkan sinar kebencian yang tak terkatakan, sinar Matu yang buas dan penuh cemburu dan seakan-akan hendak berkata, Aci adalah milikku, jangan kau coba menyentuhnya sedikitpun. Siow Hang sendiri tidak memperhatikan sinar Matu Go Anci yang luar biasa itu, lah menjawab pertanyaan Aci tadi, tak kala itu kamu terluka parah karena pukulanku, demi untuk menyembuhkanmu mau tak mau aku harus mengikuti segala keinginanmu. Sedangkan Nona Cilik ini adalah kawan adik angkatku, mana boleh kau cukil matanya untuk menggantikan matamu. Apalagi di dunia ini pada hakikatnya tiada ker pengobatan demikian, ker berpikirmu ini sungguh terlalu aneh tiba-tiba Hai Tio menimbrung. Kulihat kedua Matu Nona To An itu cuma rusak selaputnya saja karena terbakar, kalau dapat diganti dengan sepasang biji mati orang hidup memang bukan mustahil akan dapat disembuhkan kembali, memang ilmu pengobatan dari golongan Xiao Ye Aupai boleh dikata Maha Sakti, walaupun pengetahuan Hai Tio dalam hal ini tidak banyak, tapi dia telah belajar selama beberapa bulan dengan Tian San Tong Lo, maka macam-macam care pengobatan yang aneh pernah didengarnya juga dari Nenek Sakti itu. Karena keterangan Hai Tio itu membuat Aci bersorak gembira, katanya, wah, bagus. Hai Tio Ksian Sing, ucapanmu tidak mendusai aku bukan sudah tentu aku tidak dusta, cuma, cuma apa Aci menegas dengan tidak sabar. Oh, Hai Tio Ksian Sing yang baik, engkau adalah saudara angkat Cihuku, maka kita pun sebenarnya adalah orang sendiri. Tadi kau pun sudah mendengar kata-kata Cihu, dia paling sayang padaku. Eh, Cihu, betapapun engkau harus minta adik angkatmu agar suka menyembuhkan mataku, aku memang pernah dengar cerita paman guruku bahwa biji matu yang belum rusak dapat diganti dengan biji matu hidup yang lain, cuma kalau mengganti biji matu ini aku sendiri tidak paham, ucap Hai Tio. Jika begitu harap memohonkan pertolongan paman gurumu itu, sahut Aci. Ai, sayang beliau sudah lama wafat, sahut Hai Tio sambil menghela nafas. Ha, jadi kau sengaja omong kosong untuk mempermainkan aku, Oh Melaci. Tidak, tidak, cepat Hai Tio menerangkan. Leng Ciu Kiong kami banyak-banyak menyimpan kitab pusaka, ku yakin ilmu penyembuhan matu itu juga terdapat di antara kitab-kitab kami itu. Hanya saja, hanya saja. Kamu ini memang aneh, seorang lelaki mengapa suka bicara demikian rupa, tadi ada cuma, sekarang tambah lagi hanya saja apa segala kata Aci. Hanya saja siapa yang mau memberikan biji matu hidup untuk menggantikan matamu kata Hai Tio akhirnya. Hihi Aci tertawa. Ku kira, soal apa yang sukar, tak taunya cuma soal biji matu. Ini kan gampang, asal kau cukil biji matu nona si Ciong itu, bukankah urusan menjadi beras tidak? Tidak boleh jadi seru Ciong Ling. Kalian tidak boleh mencukil mataku, benar kata Hai Tio. Jika kamu tidak ingin kehilangan mata, sudah tentu nona Ciong pun tidak ingin buta matanya. Kata Hong Hucu apa yang kita sendiri tidak mau, janganlah dilimpahkan kepada orang lain, apalagi nona Ciong ini adalah sobat baik Samte kami. Berkata sampai sobat baik mendadak hati Hai Tio tergetar, wah, celaka. Tempo hari ketika aku makan minum bersama Samte di Leng Ciu Ciong dan saling mengutarakan perasaan masing-masing diketahui bahwa kekasihnya adalah Dewi Intianku pula. Tampaknya sekarang Samte sangat baik pada nona Ciong ini, bahkan tadi Samte menyatakan bersedia. Matanya dicukil daripada metu nona Ciong yang dicukil, dari hal ini saja dapat diketahui betapa mendalam cinta samte kepadanya, lalu terpikir pula oleh Hai Tio, apa mungkin nona Ciong ini adalah Dewi Intian yang pernah berkumpul tiga malam berturut-turut dengan ku itu teringat akan pengalaman tempo dulu itu, kembali hati Hai Tio berdebar-debar, ia coba melirik ke arah Ciong Ling. Ia lihat meski kepala dan muka nona itu penuh debuhan lus, tapi semua itu tidak menutupi kecantikannya. Waktu berkumpulnya Hai Tio dengan Dewi Intiainya cukup lama, cuma ketika itu mereka berada di dalam gudang es yang gelap gulita, maka bagaimana sebenarnya wajah Seng Dewi Intian itu tidaklah jelas baginya, kecuali kalau dia menggunakan tangannya untuk meraba muka dan bagian-bagian tertentu barulah mungkin dapat mengenalinya. Tapi di siang hari bolong, di depan orang banyak mana berani Hai Tio menggunakan tangannya untuk meraba mukanya Ciong Ling? Karena itu, untuk sekian lamanya lah merasa bingung, ia coba ingat-ingat suara Dewi Intian itu, rasanya agak berbeda dengan suaranya Ciong Ling. Tapi suara seseorang besar kemungkinan akan berlainan bila berada di dalam gudang dan berada di luar rumah. Apalagi waktu Sedewi Intian bicara dengan dia hanya dilakukan dalam keadaan bisik-bisik penuh kasih mesra, sedangkan sekarang Ciong Ling berteriak dan menjerit dalam keadaan ketakutan, suasana yang berbeda tentu juga tidak heran bila mengakibatkan perbedaan suara. Begitulah dengan termanggu-manggu Hai Tio memperhatikan Ciong Ling, dalam hati sesungguhnya sangat ingin mengulurkan tangannya untuk meraba-raba mukasi nona agar dapat diketahui apakah nona itu adalah Dewi Intiannya sendiri atau bukan, dan karena timbul rasa kasih. Mesranya itu, dengan sendirinya air mukanya lantas mengujuk rasa lemah-lembut dan ramah-tamah. Ciong Ling sampai terheran-heran ia pikir si gundul ini, rambut Hai Tio belum tumbuh kembali walaupun sudah ganti pakaian biasa, tampaknya sangat ramah-tamah, tentu dia tak mau mencuk mataku. Maka legalah hatinya. Dalam pada itu Aci telah berkata pula, Hai Tio Ksian Sing, aku adalah adik perempuan kau punya samte, sedangkan nona Ciong ini hanya kawannya saja. Perbedaan ini tentu sangat besar, sementara itu sesudah minum Kiu Chau An Hem Chau Awan, dalam sekejap saja darah sudah berhenti mengucur keluar dari Luka Chau An Ki, pikirannya juga pelahan-pelahan jernih kembali, maka beberapa kata-kata Aci yang terakhir itu dapat didengarnya dengan jelas. Karena itu ia lantas menjengek dan berkata, Hektometer, jadikah sudah tahu bahwa kau mempunyai hubungan darah dengan aku, tapi mengapakah suruh orang untuk mencelakai aku engkoh cilik, sahut Aci dengan tertawa. Waktukah sembunyi di dalam kamar sudah tentu aku tidak tahu bahwa kau yang berada di situ, kemudian sesudah mendengar suaramu barulah aku mengenalimu. Mataku sudah buta jika tidak mendengarkan susaramu, dari mana aku bisa tahu engkau adalah saudaraku sendiri benar juga pikir. Tuan Ki, maka katanya, ya, sudah. Jika Jiko paham ke pengobatan mata, tentu dia akan berusaha untuk menyembuhkanmu. Tapi di jimat tu Nona Ciong sekali-kali tak boleh kau ganggu, eh, tadi ku dengareng kau membaiki Nona Ong dengan berbagai daya upayamu, mengapa dalam sekejap saja kau penujui pulau Nona Ciong ini? Tanya Aci. Ngaco sahut Toaoki dengan muka merah jengah. Dan kalau Nona Ciong ini adalah calon Nso, kakak ipar istri kakak, dengan sendirinya tidak boleh ku ganggu dia tapi kalau bukan mengapa aku dilarang kata Aci pula. Nah, engkau cilik, katakanlah terus terang dia Nesoku atau bukan Hai Tiok melirik ke arah Toaoki dengan hati berdebar-debar ia tidak tahu Ciong Ling, itu Seng Dewi impian yang dirindukannya atau bukan? Jika bukan sih tidak menjadi soal, tapi kalau betul wah, kan runyam bila sampai diambil istri oleh Toaoki. Begitulah, maka Hai Tiok juga ingin tahu apa jawahan Toaoki. Ciong Ling pun sedang menantikan keterangan Toaoki, pikirnya, kiranya Nona Buta ini adalah adik perempuanmu, sampai dia juga mengatakan kau suka pada Nona Ong maka hal ini tidak perlu disangsikan lagi. Tapi kenapa tadi kau bilang aku adalah ibu guru gak losam? Mengapa engkau bersedia menyerahkan biji matamu untuk mewakilkan mataku yang akan dicukil Nona Buta itu akhirnya terdengar Toaoki menjawab. Pendek kata kamu tidak boleh membuat susah Nona Ciong. Usiamu masih sekecil ini tapi selalu berbuat hal-hal yang tidak pantas. Leng Liam Lee bukankah mati lantaran marah padamu? Kalau sekarang kamu berniat jahat lagi, tentu Jiko tak mau mengobati matamu. Waduh lagaknya seperti orang tua mengajar anak perempuan ya sahut aci dengan mulut menjangkit. Melihat semangat Toaoki sudah mulai pulih, suaranya penuh tenaga, maka siyaung hang tahu Kuin Cho Anwan yang diberi Hai Tiok itu sangat manjur, keselamatan adik angkat itu sekarang tidak perlu dikhawatirkan lagi. Segera katanya, Samte, marilah kita mengasuh dulu ke dalam rumah dan sekaligus merundingkan langkah-langkah selanjutnya. Toaoki mengiakan dan segera bangun, Ciong Ling menjadi khawatir, serunya, eh, hati-hati nanti kamu kambuh lagi. Obatmu benar-benar sangat manjur, Jiko, Kta Siow Hong. Hai Tiok hanya mengiakan saja, dalam hati ia sedang memikirkan nada ucapan Ciong Ling yang penuh perhatian kepada Toaoki tadi, karena belum tahu persis apakah Nona itu Dewi Impian atau bukan, maka ia pun tidak tahu apa mesti cemburu atau tidak, ia hanya merasa bingung seakan-akan kehilangan sesuatu. Sesudah semua orang masuk ke dalam rumah, Toaoki rebah kembali di atas balai-balai dan Siow Hong duduk di depannya, Dewi Ekiam berempat sibuk masak air dan menanak nasi, mereka melayani Siow Hong, Tio An Ki, Ciong Ling dan Hi Tiok dengan baik, sebaliknya sama sekali tidak guberis kepada Go An Chi dan A Chi. Tentu saja A Chi sangat menjengkol. Kalau menuruti wataknya, mestinya keempat darah Leng Ciu Kiong itu sudah didamperat dan diracun sekalian atau ditinggal pergi saja, tapi sekarang karena dia perlu minta pertolongan Hai Tiok untuk menyembuhkan matanya, terpaksa ia menahan rasa gusar itu. Siow Hong adalah seorang lelaki yang berhati lapang, sudah tentu ia tidak mengurusi apakah A Chi sedang marah-marah atau tidak. Dalam isengnya I menarik laci meja yang terletak di dekat balai-balai itu, Kotika melihat laci meja itu, seketika ia tertegun. Melihat sikap Seng Toa Ko yang agak aneh itu, Hai Tiok dan Go An Chi ikut memdang ke dalam laci. Kiranya di dalamnya terisi macam-macam mainan kanak-kanak, ada harimau kayu, anjing-anjingan lempung, bumbu wadah jangkrik dan beberapa belah pisau kecil yang sudah berkarat. Kesemua itu adalah barang mainan anak kecil yang tidak perlu diherankan. Tapi Siow Hong justru ambil harimau kayu itu dan mengamata matinya dengan termangu-mangu. Achi tidak tahu apa yang sedang dilakukan Siow Hong, padahal hidupnya senantiasa ingin disanjung puji dan suka memerintah. Tapi di depan Siow Hong dan Hai Tiok mau tak mau Go An Chi merasa juri sehingga sama sekali ia tidak berani ajak bicara pada Achi. Hal ini membuat Achi semakin mendongkol dan makin nuring-uringan, tiba-tiba sikutnya menumbuk sebuah alat tenun kayu di sebelahnya sehingga ambruk dalam gusarnya Achi terus lolos pedang dan kerat. Ia membacok alat tenun itu sehingga terbelah menjadi dua. Achi, ada apa bentak Siow Hong mendadak? Alat tenun itu membentur tanganku hingga kesakitan, maka ku hancurkan dia, apa sih alangannya sahut Achi? Kau keluar sana. Masakah benda dalam rumah ini boleh kau rusak semaunya kata Siow Hong dengan gusar. Keluar ya keluar sahut Achi. Dan dengan langkah cepat ia terus bertindak keluar. Tak tersangka karena terburu-buru, duk batok kepalanya kebentur tepian pintu. Tapi tanpa bersuara sedikit pun ia merabah-rabah jelas jalannya dan tetap melangkah keluar dengan cepat. Hati Siow Hong menjadi lemas dan merasa kasihan cepat. Ia memburu maju dan memegang tangan Achi katanya dengan suara halus Achi. Apakah sakit Achi tak sanggup menjawab lagi? Ia putar badan dan menjatuhkan diri ke dalam pelukan Siow Hong sambil menangis terseduh sedan. Tangan Siow Hong menepuk bahu Achi katanya dengan suara ramah. Ya, Achi aku yang salah tidak seharusnya aku berlaku kasar padamu, engkau, engkau sudah berubah, engkau sudah berubah, kata Achi sambil mengangis. Engkau tidak, tidak seperti dulu lagi. Duduklah Achi, minum sedikit, ia bujuk Siow Hong. Lalu ia ajak masuk nona itu dan mengangkat mangkuk sendini yang berisi air teh dan disodorkan ke mulut Achi, sebelah tangannya digunakan untuk merangkul punggung Achi. Dahulu karena menyesal telah melukai nona cilik itu, pula mengingat pesan terakhir Achi, maka selama lebih setahun Siow Hong merawat Achi, baik makan minum, maupun ganti pakaian, sisi rambut dan sebagainya selalu Siow Hong melayaninya seperti terhadap adik perempuan sendiri sedikit pun tidak mempunyai perasaan di luar garis. Tak kala itu bila Achi hendak minum obat karena belum sanggup duduk tegak, Siow Hong mesti membantunya dengan merangkul badan si nona agar dapat menegak. Lama-lama kebisaan itu menjadi berakar, maka sekarang ketika memberi minum Siow Hong pun merangkul punggung si nona seperti dahulu. Sesudah Achi minum beberapa ceguk dengan dirangkul Siow Hong, perasaan menjadi agak lega katanya kemudian dengan tertawa, Cihu, apa engkau masih akan mengusir aku? Siow Hong tidak menjawab, pelahan ia lepaskan tubuh si nona dan menoleh untuk menaruh kembali mangkuk teh di atas meja. Karena waktu itu sudah dekat maghrib, dalam keadaan remang-remang tiba-tiba dilihatnya seasang sinar macu yang buas sebagai binatang sedang menatapnya dengan penuh kebencian. Ia terkejut. Ia lihat itulah sorot matanya Go Anchi yang duduk di pojok sana dengan mengertak gigi, hidungnya berkembang kempis seolah-olah binatang liar yang ingin menerkamnya. Diam-diam Siow Hong membatin, orang ini entah dari mana asal-usulnya, sungguh sangat luar biasa. Dalam pada itu terdengar Achi, sedang berkata pula, Cih, aku cuma merusakkan sebuah alat tenun lama, kenapa engkau sedemikian marah? Apa kau tahu bahwa ini adalah rumah ayah bunda angkatku dan alat tenun yang rusak ini adalah milik ibu angkatku, Sahut Siow Hong? Semua orang terkejut mendengar keterangan itu. Toh aku, jadi engkau yang menyelamatkan aku ke sini? Tanya Toh Anchi. Siow Hong mengangguk. Ia pegang harimau kayu yang kecil itu dan dipandangnya dengan termenung-menung. Sementara itu hari sudah gelap, Tio Kiam telah menyalakan pelita minyak sehingga bayangan Siow Hong yang kekar itu tersorot ke dinding rumah. Siow Hong mengamat-amati mainan harimau kayu yang kecil itu dan berkata dengan suara penuh perasaan, ini adalah mainan yang diukir oleh ayah angkatku. Tak kala itu usiaku kira-kira lima tahun, beliau duduk di samping meja, di bawah sinar pelita minyak seperti sekarang ini, dan mengukir mainan kayu ini bagiku. Ibu angkat sendiri sibuk menenun situ. Aku berdiri menunggui ayah angkat yang sedang mengukir harimau kayu ini, aku menyaksikan moncong harimau selesai diukir, lalu telinganya, sungguh alangkah senangnya hatiku. To'an Ki dan Hai Tio tahu akan nasib Siow Hong yang malang itu, mereka tahu sang to'ako itu dibesarkan oleh ayah ibu angkatnya, tapi kedua orang tua itu dibunuh oleh Siow Wansan, ayah Siow Hong yang sebenarnya. Maka bila sekarang terkenang budi kebaikan ayah ibu angkatnya di masa dahulu itu, sudah tentu ia sangat berduka dan terharu. Kiranya waktu Cumoti mendadak menyerang To'an Ki, untung juga si padri tua yang sedang berkhotbah itu sempat mengebaskan lengan bajunya sehingga Cumoti terdorong pergi beberapa meter jauhnya. Karena itu Cumoti ketakutan. Dan lekas-lekas melarikan diri. Siow Hong sendiri lantas mengadakan pertolongan kepada To'an Ki yang terluka parah itu dengan bantuan obat luka mujarab pemberian hiansen dari Siow Lin Si. Untung tenaga dalam To'an Ki sekarang sudah sangat hebat, tikaman Cumoti yang tak berwujud itu tidak sampai menembus dadanya sehingga jiwanya masih dapat ditolong. Di lain pihak Siow Han San dan Bu Yung Bok ternyata sudah mencapai kesadaran dan mengangkat padri tua yang tak berfernama itu sebagai guru dengan resmi mereka memeluk agama Buddha. Karena kuatir luka To'an Ki tambah parah bila tak terurus, segera Siow Hong membawanya ke rumah ayah ibu angkatnya dahulu, sesudah menidurkan To'an Ki di balai-balai, lalu tinggal pergi lagi dengan maksud menemui ayahnya, lain mesti mengatur ke-18 Satria Cidan yang mengikutinya dari negeri Liao itu. Sama sekali ia tidak menduga bahwa tempat kediaman yang ditinggalkan mendiam ayah LBU angkotnya itu sudah ada orang yaitu kenalan lama To'an Ki sendiri, Ciong Ling. Waktu Siow Hong sampai di Siow Lim Si pula, keadaan di sana sudah kembali dalam ketenangan. Rupanya setelah menyaksikan permusuhan Siow An San dan Bu Yung Gok yang mendalam itu telah diselesaikan bahkan sekarang mereka telah menjadi saudara seperguruan, maka ilmu silat Siow Lim Pai yang pernah dipelajari Siow An San, takkan tersebar lagi ke negeri Liao, hal ini membuat para Ksatria Tiong Goan sama merasa lega, maka beramai-ramai mereka lantas mohon diri. Sementara itu hari sudah gelap, waktu Siow Hang mohon bertamu dengan ayahnya, di luar dugaan permintaannya ditolak menurut padri penyambut tamu yang menyampaikan permintaan Siow Hang itu, katanya ayahnya sudah melepaskan diri dari keluarga dan menjadi Hwesio, gelarnya sekarang adalah Hwi Ho Hwesio, beliau mengharapkan putranya, Siow Hang, menggunakan pengaruhnya untuk berusaha sedapat mungkin hidup berdampingan secara damai antar kedua negeri Song dan Liao demi kesejahteraan manusia. Sungguh Siow Hang sangat berduka, sejak kecil berpisah dengan ayahnya sesudah bertemu sebentar saja sekarang orang tua itu sudah melepaskan diri dari kekeluargaan, rasanya untuk seterusnya tiada kesempatan buat bertemu lagi. Ia pikir demi pesan Seng ayah tadi, selaku Lam Ihtai Ong harus berusaha mencapai perdamaian di antara negara tetangga. Tengah Siow Hang termenung. Tiba-tiba dari dalam Sian Lim Si beramai-ramai keluar beberapa padri tua, mereka adalah Sien Kong Sian Jin, Cilo Sing dan lain-lain dengan diantar oleh Hian Chip dan Hian Seng, Polo Sing tampak berdiri di belakang Hian Chip dan merangkap tangannya sebagai tanda hormat mengantar keberangkatan tamu mereka. Terdengar Cilo Sing berkata, Sute, aku akan kembali ke Tiantiok yang jauh di barat sana dan entah kapan baru bisa berjumpa pula, apa engkau sudah bertekad akan menetap di sini dan tak ingin pulang ke kampung halaman asalmu lagi mengapa Su Heng masih belum menyadari semua ini sahut Polo Sing. Tiantiok adalah Tionggoan dan Tionggoan adalah Tiantiok, begitu pula maksud tujuan kedatangan budidharma ke timur sini, Cilo Sing terkesiap, katanya, terima kasih atas petunjuk Sute, baru sekarang pikiranku terbuka. Engkau bukan lagi Sute, melainkan guruku, mencapai kesadaran tidak membedakan cepat atau lambat, yang penting asal sama-sama mencapai kesadaran, kata Polo Sing dengan tertawa. Xiao Hang menyingkir ke samping, ia tunggu sesudah Sinkong, Tu Jing, Cilo Sing dan lain-lain turun ke bawah gunung, lalu ia pun menyusul di belakang mereka dengan langkah. Perlahan, tapi baru diami langkah beberapa tindak, tiba-tiba dari Xiao Lin si keluar lagi seorang, itulah Hai Tiong adanya. Sungguh girang Hai Tiong tak terkira demi melihat Xiao Hang, cepatlah menyusulnya dan berkata, To'ako, aku sedang hendak mencari dirimu. Kabarnya Samte terluka parah, entah bagaimana keadaannya ya, aku telah membawanya ke suatu rumah petani, sahut Xiao Hang. Marilah kita pergi melihatnya, boleh tanya Hai Tiong. Baik sekali, sahut Xiao Hang. Segera mereka berdua berangkat dengan cepat. Tapi belum ada belasan meter jauhnya, Bwe Kiam berempat tiba-tiba muncul dari dalam hutan sana dan mengikut ke belakang mereka. Pertengahan jalan Hai Tiong memberitahukan kepada Xiao Hang bahwa ke-18 Satriachi dan juga sudah pergi dengan selamat. Xiao Hang menyatakan syukur, diam-diam ia membatin, adik angkat ini sungguh sangat aneh, dia adalah saudara angkatku atas perantaraan Samteh, di luar dugaan takala aku terancam bahaya aku telah mendapat bantuannya yang sangat berharga. Selain itu Hai Tiong juga memberitahu bahwa Ting Jun Jiu sekarang sudah dibawa pengawasan kailut ih Xiao Lim Si, tiap-tiap tahun pada waktu tertentu padri Xiao Lim Si akan memperminum obat Leng Chiu Kiong untuk memunahkan siksaan Sing Si Hou Wilaman Kumat dan karena mati hidupnya sudah tergenggam di tangan orang, dapat dipastikan iblis tua itu tidak berani menjelah lagi dengan segala kejahatannya. Jiko, kata Xiao Hang dengan tertawa, engkau telah membasmi suatu penyakit besar bagi kaum pesilatan, di bawah pengaruh ajaran agama mungkin Ting Jun Jiu akan dapat mencapai kesadaran atas segala perbuatannya masa lalu, tapi Hai Tiong tampak muram, katanya, aku sendiri ingin menetap di Xiao Lim Si, tapi aku justru diusir mereka. Sebaliknya Ting Jun Jiu yang maha jahat, itu malah dapat menyucikan diri di sana, sungguh tidak adil, Xiao Hang tersenyum, katanya, Jite, kamu iri pada keadaan Ting Jun Jiu sekarang tapi dia justru beribu kali lebih iri padamu. Engkau adalah Chu Jin Leng Chiu Kiong dan membawahkan 36 tongcu dan 72 tocu betapa hebat perbawamu ini masakah engkau merasa tidak senang tidak? Sahut He Tiong dengan geleng kepala, penghuni Leng Chiu Kiong itu adalah kaum wanita semua aku sendiri cuma seorang hwasyo kecil, hidup sendirian di antara mereka sesungguhnya tidak bebas, hahaha. Apakah kamu masih seorang hwasyo kecil sahut Xiao Hang dengan terbahak-bahak? Tapi akan tiba saatnya nanti akan kuubah Leng Chiu Kiong Leng Chiu Si, akan ku perintahkan nenek-nenek dan nona-nona itu menjadi nikoh, biksuni, semua, hahaha. Kembali Xiao Hang bergelak tartawa. Hwasyo tinggal bersama dengan nikoh, hahaha. Sungguh berita luar biasa di dunia ini begitulah sambil bicara dan tertawa, akhirnya kedua orang itu sampai di rumah Kiao Sem Si dan kebetulan mereka pergoki Go Anci hendak mencukil Batu Chiong Leng dan syukurlah masih sempat menjagahnya. Baru sekarang Aci paham sebabnya Xiao Hang marah-marah padanya karena merusak sebuah alat tenun, kiranya tempat ini adalah bekas kediaman Xiao Hang semasa kecil. Namun begitu dasar wata Aci juga keras, meski tahu salah toh da tidak mau minta maaf. Maka To'an Ki lantas bertanya, To'ako, Jiko, apakah kalian melihat ayahku? Xiao Hang mengatakan tidak. Sedang Hai Tok menjawab, ketika para ksatria Tiong Go An beramai-ramai bubar dan pergi, aku menjadi lupa memberi salam hormat kepada paman, sungguh aku tidak tahu aturan, Jiko, tidak perlu sungkan-sungkan, kata To'an Ki. Hanya saja To'an Yan Hing itu adalah musuh ayah, aku khawatir dia membuat susah ayahku, urusan ini tidak perlu dikhawatirkan, sekarang juga ku pergi mencari paman dan bila perlu membantunya, ujar Xiao Hang. Huh, paman apa segala kenapa tidak memanggil ayah mertua Aci berolok-olok? Ya, apa yang sudah terjadi, maksudnya kematian Aci, merupakan penyesalanku selama hidup, apa mau dikatakan lagi, sahut Xiao Hang dengan menghela nafas. Tapi sebelum dia melangkah pergi, saatulah Bwee Kiam masuk membawakan daharan untuk To'an Ki, demi mendengar percakapan tadi, ia lantas berkata, Xiao Tai Hiap tidak perlu merepotkan diri, biarlah hamba sekarang juga menyampaikan perintah Cujin agar semua pengikut Leng Chiu Kiong mengamat-amati To'an Yan Hing, jika kelihatan dia bermaksud jahat supaya membertanda bunga api, dan segera kita dapat membantu, bagaimana sengan pendapat Xiao Tai Hiap bagus sekali, kata Xiao Hang dengan girang. Dengan bantuan kawan-kawan Leng Chiu Kiong yang tidak sedikit itu tentu akan lebih baik daripada kita mencarinya dengan cuma beberapa orang saja, begitulah Bwee Kiam lantas pergi menyampaikan perintah itu. Rupanya orang-orang Leng Chiu Kiong itu mempunyai kaya, yang sangat tepat dalam mengadakan hubungan. Misalnya Ahi Tiok telah berada di rumah Kiao Sam Hawaii, sementara itu para wanita dari Hian Tian Po sudah mendapat kabar, di bawah pimpinan Hu Bin Gi mereka sudah menyusul sampai di sekitar rumah itu dan diam-diam menjaga keselamatan Seng Chijin. Maka legalah hati To'an Ki tentang keselamatan ayahnya. Tapi segera teringat pula olehnya akan diri Ong Jiok Yan, pikirnya, dia sudah sangat benci padaku mungkin selanjutnya dia tak mau guberis lagi padaku, terpikir demikian tanpa terasa ia menghela nafas. Rupanya Chiu Kiong Ling sangat memperhatikan keadaan To'an Ki, maka ia lantas bertanya, Apalu kamu kesakitan ah, tidak hanya sedikit saja, sahut To'an Ki. Nona Chiong, tiba-tiba Aci menimrung, tampaknya engkau sangat suka pada engkauku ini, tapi sama sekali engkau tidak kenal perasaannya. Kukira rindumu ini kelak pasti akan sia-sia belaka, aku tidak ajak bicara padamu, buat apa banyak omong, sahut Chiu Kiong Ling. Aku cerwet atau tidak memang bukan soal, sahut Aci tertawa. Aku hanya khawatir ada seorang Nona yang berpuluh kali lebih cantik, lebih berbudi dan lebih mesra daripadamu, terang engkauku takkan suka padamu, apakah kau tahu mengapa engkauku menghela nafas? Orang menghela nafas menandakan perasaannya kurang puas. Kau sendiri tidak menghela nafas karena engkau puas berdampingan dengan engkauku, sebaliknya engkauku menghela nafas disebabkan dia senang memikirkan seorang Nona lain, rupanya Aci tidak berhasil mencungkil matu Chiu Kiong Ling, maka sekarang sengaja mencari macam-macam kata untuk menusup perasaan Nona itu agar berduka dan terluka, dengan demikian barulah Aci senang. Mestinya Chiu Kiong Ling sangat gusar, tak kalau dipikir lagi, ia merasa apa yang dikatakan Aci itu juga beralasan, maka rasa gusarnya berubah menjadi cemas dan sedih. Cuma saja usianya masih terlalu muda, sifatnya lincah kekanak-kanakan, walau mencintai To'an Ki, tapi bukan cinta yang meresap, jadi hanya cinta lahir saja, ia merasa senang terhibur bila dapat berada bersama dengan To'an Ki. Maka soal To'an Ki merindukan kekasih lain, hal ini hanya membuatnya merasa berduka sekedarnya saja, selain itu ia pun tidak merasakan apa-apa lagi. Maka To'an Ki berkata, jangan kau percaya ucapan Aci yang ngawur itu, Nyona Chiuong Aci menjadi gusar, katakan ngawur, itu berarti menyinggung matanya yang buta, segera ia berkata pula, Koko, sebenarnya engkau lebih suka Nona Ong atau lebih senang pada Nona Chiuong? Nona Ong telah berjanji akan bertemu dengan aku besok pagi. Coba katakan apa yang kau pesan tentu ku sampaikan padanya, mendengar itu, serentak To'an Ki bangun duduk di atas balai-balai dan cepat tanya, benarkah kamu telah berjanji dengan Nona Ong untuk bertemu? Di mana dan kapan, hendak membicarakan urusan apa melihat betapa gugupnya To'an Ki itu, tak perlu diterangkan lagi juga Chiuong tahu entah berapa kal Nona Ong itu lebih penting dalam pandangan To'an Ki daripada dirinya. Namun waktu Chiuong Ling memang lebih lapang, rasa duka semula sekarang pun sudah hampir lenyap. Coba kalau Giyok Yan, tentu akan berduka setengah mati. Sebeliknya kalau Bok Kuan Jing, tentu tidak akan bidikan panahnya yang berbisa itu ke arah To'an Ki. Sedang Aci tentu akan berusaha membinasakan saingannya. Malahan Chiuong Ling sekarang lantas berkata, Eh, jangan bergerak, hati-hati nanti lu kamu pecah dan mengucurkan darah, di sebelah sana diam-diam Hai Tiok, mengikuti garak gerik mereka, pikirnya, Nona Chong ini sedemikian mendalam cintanya kepada Samte, besar kemungkinan da bukan Dewi Impianku. Kalau tidak masakah sama sekali dia tidak mengunjuk sesuatu perasaan ketika mendengar suaraku tadi, tapi segera timbul pula pikiran lain, ah, tidak betul seperti Tong Lolo dan Li Chiu Sui, Siapopo, Ciuok Soh dan lain-lain, wanita-wanita itu semuanya sangat pintar dan bertipu akal, sama sekali berbeda daripada kaum lelaki. Bukan mustahil Nona Chong ini adalah Dewi Impianku, cuma dia sengaja diam saja.